Pepernas 16 2021 di Provinsi Papua resmi ditutup Presiden RI Joko Widodo di Stadion Mandala Kota Jayapura beberapa hari lalu. Dalam event 4 tahunan bagi penyandang disabilitas ini, Provinsi Kalimantan Barat berada di kelas semen 13 besar dengan meraih medali akhir 8 emas, 18 perak, dan 8 perunggu. Mustahat Saman, Chief The Mission, Tim Akjaya mengatakan kelas semen ini sama dengan di Pepernas tahun sebelumnya, hanya berbeda raihan medalinya saja. Dia menilai perjuangan para atlet telah maksimal dilakukan selama di Papua. Mustahat Saman sangat apresiasi para atlet Kalbar. Hasil Pepernas ini akan dijadikan bahan evaluasi dari pengurus NPC Kalbar untuk Pepernas selanjutnya. Mereka juga akan menciptakan atlet-atlet muda baru dan menambah cabur yang belum diikuti. Yang pasti dalam waktu dekat ini, NPC Kalimantan Barat tetap akan mengadakan evaluasi terkait kegiatan yang kami laksanakan di Pepernas di Papua ini. Banyak hal yang memang perlu dievaluasi. Evaluasi tidak untuk menyalahkan, tapi untuk evaluasi ke depan agar lebih baik. Yang pasti di Pepernas di Aceh dan Papua, kita harus lebih memaksimalkan dan punya target mendali maupun peringkat yang lebih tinggi. Salah satu atlet yang berhasil menyumbang emas dan meraih rekor nasional dari cabur angkat berat, Abdul Hadi, dilirik oleh pelatnas untuk persiapan ASEAN para games yang rencananya akan berlangsung di Vietnam. Dirinya berharap ke depan bisa memberikan yang terbaik dari hasil yang telah dicapainya saat ini. Insya Allah kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan saya bisa kepanggil pelatnas Januari kalau tidak ada halangan untuk persiapan ASEAN para games di Vietnam.